Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di podcast kedua ya ini bareng Pak Budi Yugono, Pak Budi DC lain Nah tadi kita ngomongin yang kaitannya sama pro you, sama bukunya pro you Nah ini kita mau kepoin Pak Budi ini Mau menggali lebih dalam Karena ternyata Pak Budi ini meskipun sebenarnya gak asli juga ya Pak G Gak asli juga tapi jejak dakwahnya itu dimana-mana Dan ternyata ada banyak hal yang belum terceritakan Yang ternyata Pak Budi ini malah sudah kenal Pak Fauzil terlebih dahulu Sebelum ketemu lagi di pro you Terus juga dulu punya pengalaman hidup yang Masya Allah luar biasa yang insya Allah kita bisa ngambil pelajaran bareng-bareng Oke Pak Budi Ini podcast kedua ya Pak Budi Kita nyambung yang tadi Nah ini tadi yang di podcast pertama itu kan malah belum cerita ini Kalau asalnya itu pun di Pak Budi Iya Makasih Mas Sigit dan teman-teman semua Jadi Kalau saya itu Asli Tempat lahir saya adalah Purbalingga Banyumas, Jawa Tengah Yang bahasanya ngapak-ngapak Ngapak-ngapak Itu Kemudian Kalau kemudian hari ini Saya profesi adalah sebagai seorang desainer Dan sebagainya Atau seniman Padahal background saya adalah Anak STM pertanian STM pertanian STM pertanian Tapi saya juga baru ini Ternyata ada ya STM pertanian Biasanya kan lebih teknis yang kayak mesin gitu Iya Jadi Saya juga kalau nggak buka folder Ini lupa saya pernah kuliah STM pertanian Pernah belajar bagaimana Lubang untuk tanaman idealnya berapa kali berapa Tanah atas dibuang sebelah sana yang dalam Ini Bagaimana mengendarai trator Ini saya baru Wih saya pernah Jadi Kalau Beberapa waktu lalu Anak STM Demon Saya termasuk Anak STM Diwa STM nih STM pertanian Anak STM Ada di Pak Budi Cuman ini Ketika menginjak Kelas 3 STM dulu Saya baru sadar Ternyata saya punya potensi Untuk jadi seorang serniman Bukannya Kalau istilahnya Kalau Kenterinya Saya potensi dari seorang artis 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 Memang kadang-kadang Mainset kita Ketika udah nama artis itu kan Lebih keperan gitu Peran Bintang film Pemusisi Dan sebagainya Maka Tahun Setelah lulus STM pertanian Saya ke Jogja Setelah lulus STM Iya Daftar Isi Waktu itu masih ASRI Kalau tidak salah ASRI akademis Ya Ke Jogja Di antar bapak saya Naik motor Dari Banjumat Dari Banjumat Masya Allah Di sini naik motor Di antar bapak Kemudian beli formulir pendaftaran Dan sebagainya Begitu masuk ini Ditolak Karena waktu itu Tidak ada jalurnya Stemperteno mau jadi Seni mana nih Jalur dari mana Oh iya Lalu saya ke SMSR dulu ya Di bugisan sana Sekolah Menengah Seni Rupa Berarti ngulang Ini ya Ngulang tingkat Saya ambil formulir Saya bawa pulang Sambil rumah Ditolak juga Berarti kamu SLTA lagi nih Ya sudah lah Akhirnya gak jadi Ini seniman kagol Seniman kagol Gitu Itu Riwatnya Kemudian Saya merantau Kesana sini Tadi sempat Ngobrol Jadi kondisi galo gitu Saya tinggal di kampung Bukan orang tua saya itu Cari ya Jadi Kalau sekarang sekretaris desa Cari Bisa di bidang orang terpandang Keluarga terpandang lagi Disana lagi Kira-kira gitu lah Saya lima bersaudara juga Bersaudara Saya nomor dua Dan saya laki-laki Yang kelima ini perempuan Ini netis Seperti saya Anak saya Bersama lima Juga sama Laki-laki yang empat Pembuannya Yang kelima Nah Dan saya termasuk Anak yang Paling jauh ya Jadi Saudara saya Berempat itu Masih di sekitar Purbalingga sana Dan Ini perjalanan Dan termasuk mungkin Yang perjalanan hidupnya Cukup berigul-igul Dibanding saudara-saudara Yang lain Saya punya adik kandung Laki-laki Dia sekolah Ikip Ya Ikip Di Burokerto Berarti kekeruan Setelah Ya telah lulus Jadi guru Ditempatkan di kampung sendiri Dia hidupnya Lumpeng Lulus Saya termasuk yang Kelak-kelak Kamu tan Dari lima bersaudara itu Yang kita-citanya jadi seniman Ada atau cuma Pak Guti Nah Saya kejauh-jauh Karena adik saya Adik Selang satu ini Dia dulu seniman juga Kuliah di UNY Jurusan senitari Oh senitari UNY Laki-laki senitari Jadi pernah ikut Padipuannya Pak Bagong Pusyutiarjo Pernah ikut Didik Nini Towo Dan sebagainya Dan Kami berdua gondrong Waktu itu ya Ini seniman bener ini ya Beneran seniman Jadi kalau sama ada Ini ngobrol cocok ini Sesama Ini kan guru ya Lempeng tadi Kalau ini enggak Seniman ini Enggak apa aneh-aneh Sebagainya Gondrong Pakai baju sorjan Lure Sepeda Goncengan Seniman Deso Nah itu Saya ke Jogja juga Karena diinformasikan Sama dia Ini loh ada Di Jogja ada Kalau dulu Daftar isi Ditolak Ini Dendam ini juga Sakit Ditolak Tunggu pembalasanku Nanti Akhirnya nanti Terbalas dendamnya Nanti ada sebuah cerita Nanti Ditunggu sampai akhir Nah kemudian Tahun 94 Saya disurati Karena belum ada WA Dulu sama adik saya Yang di Jogja itu Ini loh ada LPK Kursus Desain grafis Satu tahun Enggak peduli jasa Mopo Berarti memang Passion senimannya itu Dulunya dilukis Atau di Lukis Lukis ya Desain dulu belum populer Sekarang Jadi namanya seniman Ya Seni rupa lukis Kalau adik saya Tari Saya Senangnya lukis Gitu Itu Kemudian saya ke Jogja Tahun 94 Kursus Desain grafis Satu tahun Waktu itu masih Corel yang versi Berapa itu 94 Photoshop Ya itu Pertama kali saya kenal Dengan Corel Photoshop Desain DLPK Lalu tahun Setelah lulus Saya tidak pulang Kampung Kemudian saya buka Biro setting Atau desain Di Dekat UN Ya sana Kemudian Mas Fauzil itu Masih tinggal di Karangmalang Masih UGM UGM Bagi yang Tidak pernah ke Jogja UGM sama UN Y itu deket Posisinya Jadi Pak Budi dulu Dideket Karangmalang itu Komplek UN Merican Terus Pak Fauzil sebagai Mahasiswa yang UGM Di Karangmalang Di daerah situ Ya Itu Jadi Itu pertama kali saya kenal dengan Software Komputer grafis Seperti itu ya Itu Kemudian tahun 96 Ada kampus Akademi desain Berdiri Di daerah Virobrajan Akademi desain Visi Yogyakarta Disingkat ATVI ATVI Dan saya Mahasiswa pertama Tahun 96 Oh Angkatan pertama Angkatan pertama Jadi ketika Di OSPEC Itu belum punya Kakak kelas Yang OSPEC Dosen-dosen dulu Yang sekarang Hari ini satu ruangan Dengan saya Berarti Angkatannya Pak Budi Itu adalah Angkatan pertama Yang bakalan OSPEC Adik kelas Jadi kalau disana Sampai sekarang Itu misalkan Baik buruknya Tergantung yang Angkatannya Pak Budi dulu Itu Kemudian 96 Saya Masuk Akademi desain 97 Saya nikah Angkatan Berarti di LPK Tadi berapa Tahun Satu tahun LPK 1994 Itu terus yang tadi Sambil buka gerai Itu tahun 1995 itu Ketemu Pak Fauzilnya Disitu Berarti belum kuliah Pak Budinya Baru lulusan LPK LPN Cuma Waktu itu Pak Fauzil Disitu Murni ngetik Atau juga Sempat ngobrol Soal desain Bukunya Tidak Tidak Waktu itu Tidak Belum Sampai desain 97 Saya nikah Istri saya Orang Lampung Tapi Darahnya Padang Jadi Kami nikah Pake adat Padang Jadi Kalo di Jawa Pake Keris Pake Belangkon Disana Pake Tongkati Dato Maringi Dan adat Padang Kalo laki-laki Dapat Perempuan Padang Dibawa Kesanakan Jalur-jalur Ibu Dikasih gelar Saya juga punya Gelar Padang Namanya Sultan Para Patiah Ini bukan Kayak ceritanya Sinti Nurbayang Beda 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 Cuma tadi Semet nyebut Dato Maringi Tapi Itu Kemudian Jadi ketika 97 Saya nikah Selesai D3 Saya sudah Ngendong anak Pertama saya Masya Allah Kemudian Saya juga Ngajar di Ilmu Komunikasi UPN Hingga hari ini Masih pun bukan Bukan dosen tetap sana Jadi kalo home base saya Saya dosen tetap Di almameter saya Setelah Advi di Virobrajan Kemudian Pindah ke Jalan Taman Siswo Yogyakarta Menjadi sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desen Visi STSRD Visi Dan saya masih Jadi dosen itu Hingga hari ini Kalo yang di STSRD Berarti DKV DKV ada S1 nya Kalo yang di UPN itu ngajar Di Ilmu Komunikasi Itu nanti ada Ilmu Komunikasi UPN itu ada Advertising Jurnalistik PR Broadcast Jadi saya Waktu ngajar Berapa matahulia Pernah komputer grafis Juga dapat mereka Kemudian semester Kemarin saya ngajar Fotografi dasar Untuk Prodi Humas Kemudian fotografi Perikiran Untuk teman-teman Di advertising Jadi Di sana Bukan sebagai desainer Tapi sebagai fotografer Jadi kalo teman-teman Searching nama Budi Silen di Google Emang nyangkutnya Ke situs-situs fotografi Dan memang Kalo di dunia online Saya jarang Aku dosen sih ya Jarang aku dosen Lebih Seniman tadi Aku praktisi tadi ya Bisa bikin logo Bisa Bisa ngedit foto Bisa ya Itu Kemudian Saya lompat ke S1 Ilmu Komunikasi Lalu Tahun 2006 Dendam yang dulu Ditolak Diisi Terbalaskan Saya masuk S2 Isi Ditolak jadi mahasiswa Diterima sebagai dosen Masya Allah Saya masuk DKP S2 Oh S2 dulu nih? S2 diisi? S2 nya isi S2 isi Kemudian 2008 Masalah Selesai Jadi Kalo Pengalaman wisuda Udah bolak-balik Bolak-balik Ya paling cuman Pindah Kelihir gitu ya Dari D3 S1 S2 Berarti ngajar diisi Maksudnya Pak? Nggak Oh nggak malah Oh oke Berarti membalaskan dendamnya Malah jadi mahasiswa S2 Mahasiswa S2 Dulu S1 ditolak S2 Terbalaskan Ya Itu Sedikit tentang pendidikan Kalo Pekerjaan dulu Selain saya freelance Di ProU Saya juga Freelance Kerja tetap di Advertising Agensi Oh ada agensi Advertising Namanya Dulu namanya Safaat Advertising Agensi Safaat Markom Sekarang namanya Markom Oh iya iya Di Surya Dinding Ratan Dan masih sampai sekarang Pak? Sekarang masih Ya Kalo dulu Advertising Sekarang jadi Marketing Communication Oh iya iya Dan itu Konan salah satu-satunya Advertising yang Menerapkan Prinsip Syariah Jadi jangan berharap Di Advertising Akan Iklan Prewet Membar Aorot Iklan Rokok No Nah itu Kemudian di semester Akhir S2 Saya putuskan Resend dari situ Karena saya juga harus Ngajar Akhirnya Sekarang saya Pilih Freelance Sama Ngajar Di S3 Revisi Kompet saya Sama di UPN Veteran Pegang dua Kampus itu Iya Nah ini Tadi sebenarnya Pas ngobrol-ngobrol Di belakang Sebenarnya Salah satu kisah Di balik Pak Dosen ini Juga sempat jadi Tukang batu Itu malah Kelewat Lebih ceritain loh Pak Iya tadi Itu ya Jadi Saya lusenasi Pertanian Yang daftar isi Ditolak Galau Gitu ya Kemudian Di kampung Sasam yang tadi Bapak saya termasuk Sari Orang terpandang Sehingga kalau mau Sekolah Mau pergi Disap oleh Tetangga dengan Sepan Santun Monggo Tindak bundi Tapi kemudian Saya berpikir Ini Jiwan akal saya Mungkin ya Rebel Ini bukan karena Saya ini Ini mesti karena Bapak saya Saya dihormati Bukan karena Saya layak Dihormati Ini karena Kebawa Berlindung di balik Ketia orang tua saya Maka Saya putuskan Saya merantau Jadi Setelah aset pertanian Dan daftar Isi Ditolak itu Kemudian saya putuskan Merantau Waktu itu Ada saudara Di era Prabu Mulih Sumatera Selatan Berarti asalnya Istri tadi Bukan Istri saya Lampung Lampung Tengah Oh iya Lampung ya Ini Sumatera Selatan Saya kesana Kemudian Tinggal di tempat Saudara Terus Saya buktikan ini Seberapa hebat Saya sebenarnya Bisa 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 Selain itu Saya punya Prinsip yang Mungkin agak Konyol Kalau dipikir Karena Saya Saya pengen Coba Merasakan Hidup yang Paling Susah Mumpung Saya masih Bujangan Karena Saya pikir Kalau Saya sudah Sampai pada Tahap yang Paling Mendasar Nanti di Fase hidup Saya berikutnya Dapat Masalah ini Menterles Karena Lebih susah Ini Gak apa-apa Ini Belum Susah Itu Dan Mungkin ini Bisa dibilang Prinsip Konyol Tapi Kadang-kadang Memang kita Kayaknya Perlu Punya Rasa Seperti itu Karena Dalam setiap Pasah Hidupan Kita Kan ada Cobaan Ada Musibah Ternyata Ujiannya Beda-beda Beda-beda Tapi Ketika Tadi Pernah Ngalami Kayak Gitu Dan Itu Dengan Penuh Kesadaran Saya Sengaja Pengen Sampai Dasar Itu Karena Sampai Harap Nanti Pas berikutnya Udah Enteng Itu Masa-masa Ketika Merantau Di Prabu Muli Iya Di Prabu Muli Berapa Tahun Saya kerja Di Bangunan Bikin Pasar Prabu Muli Sampai Sekarang Saya masih Ngetik Bikin Pasar Dan Badan Saya Enggak Terlalu Besar Jadi Waktu Saya Coba Kerja Harian Kerja Harian Kok Ngeliat Orang Yang Kerja Borong Kok Enak Dia Bawa Cangkul Bawa Sekop Bikin Lobang Untuk Tiang Gedung Tingkat Satu Lobang Di harga Berapa Enak Kerjanya Saya Jam Tiga Masih Kerja Sudah Pulang Sudah Dapat Sekian Lobang Besok Saya Usul Saya Borongan Ternyata Rekoso Bikin Lobang Belum Jadi Yang Lain Badannya Besar Satu Lobang Sehari Enggak Selesai Malamnya Hujan Pagi Ambruk Lagi Kesitu Waduh Rekoso Itu padahal Ketika dulu Disini Masih Dalam Tanda Kutip Status Anak Cari Itu Enggak Pernah Kelakuin Itu Sama Sekali Enggak Bahkan Waktu itu Saya Hampir Dibacok Sama Pemborong Lain Jadi Waktu itu Sama Pemborong Saya Suruh Dengambil Alat Yang Ada Di Sebelah sana Sambil Alat Itu Ternyata Kata Pemborong Sana Itu Untuk Nutupi Semen Semen Nggak Ada Saya Dituju Mencuri Semen Itu Saya Dicari Mana Yang Namanya Ini Teman Saya Melindungi Terus Itu Orang Dibawain Di pasar Ada Peso yang Kota Untuk Motong Daging Gawakan Melayu Saya Lari Binatang Lawa Gitu Saya Sadar Ternyata Saya Nggak Sehebat Di kampung Saya Serendah Ini Sebenarnya Itu Saya Sampaikan Tadi Kalau Adik Saya Lurus Saya Harus Ngalami Lika Likunya Kemudian Di Palembang Ada Koran Daerah Karena Saya Merasa Bisa Gambar Kemudian Sandator Illustrator Sempat Juga Jadi Illustrator Di Sana Ngalami Hidup Di Palembang Yang Waktu Cukup Keras Kedupanya Nggak Tapi Karena Saya Ngajar Di Dunia Seni Masifah Saya Banyak Yang Melaku Sebagai Seniman Yang Gondrong Tindian Gak Cuman Satu Kayak Lalerting Teremplet Disini Bertato Dan Sebagainya Dunia Seni Kadang Seperti Itu Dan Ini Membuat Saya Minimal Jadi Kalau Orang Jawa Bilang Orang Gumunan Jadi Ketika Ngeliat Masifah Gondrong Bisa Tau Bahkan Ngeliat Masifah Bertato Pernah Masifah Bukan Tantok Permanen Dan Ini Menarik Ketika Saya Kuliah Dulu Saya Bilang Sama Masifah Sekarang Kalau Kalian Pengen Beda Di Sebuah Kampus Desen Dengan Berpenampilan Gondrong Gimbal Bertato Di Semir Ini Nggak Heran Nggak Istimewa Kecuali Kalian Kuliah Di Fakultas Ekonomi Fakultas Hukum Yang Dimana Orang Harus rapi Berkelan Gembel Itu Baru Beda Jadi Waktu Itu Ketika Saya Kuliah Ketika Saya Pengen Berpenampilan Beda Kadang-kadang Rebel Ini Saya Harus Penampilan Beda Saya Karena Nggak Berani Sendiri Saya Dua Temen Gimana Kalau Besok Kuliahnya Kita Pakai Dasi Baju Dimasukin Sepatu Itu Tasnya Tas Jadi Turun Tidak Tidak Masuk Ruang Kuliah Depan Sendiri Karena Teori Rebel Yang Lain Biarin Dosen Yang Gak Dasian Yang Kan Gak Ada Larangan Kuliah Gak Gak Pakai Dasi Duduk Depan Sendiri Ternyata Berlaku Juga Makanya Ketika Saya Surhat Ke Adik Saya Yang Senitar Saya Share Foto Anak Kilo Kona An Gini Gini Bapak Itu berarti Masa-masa Yang Sebelum Di Jogja Terus Akhirnya Di Jogja Kuliah Dan sebagainya Terus Sampai Di titik Pak Budi Yang sekarang Dan Ternyata Tadi juga Sempat ngobrol Di belakang Ketemu Pak Fauzil Malah Justru Tadi Yang Ketika Buka Usaha Gerai Desain Terus Ada Ternyata Beberapa Relasi Pro Keluarga Pro You Sama Dengan Pak Budi Itu Dulu Malah Pernah Ketemu Di Termasuk Pak Suban Ternyata Jadi Ini Juga Kisah Menarik Tadi Jadi Kalau Tadi Saya Meniatkan Diri Untuk Melalami Penderitaan Yang Itu Saya Berharap Ini adalah Yang paling Berat Ternyata Ini bisa Dibilang Konyol Meskipun Tentu Ada Manfaatnya Bagi saya Ada Manfaatnya Saya Bayangkan Seseorang Bisa Merasakan Manis Ketika Sudah Merasakan Yang Pahit Jadi Kalau Kita Melihat Anaknya Orang Kaya Gak Pernah Kena Matahari Mulai Dari TK SD Sekolah Dianter Pakai Mobil Panas Dipayungi Dijemput Mungkin Bagi orang Lain Melihat Dia Enak Banget Belum Tentu Bagi Dia Seperti Baru Ketika Ketauan Misalnya Bapaknya Korupsi Bangkrut Dia Bermesan Selam Manis Tapi Kalau Kita Merasakan Yang Pahit Ini Membuat Kita Bisa Bersyukur Alhamdulillah Kita Bisa Seperti Ini Kita Sudah Ngalami Yang Tidak Seperti Ini Nah Ini Harus Jadi Sebuah Pelajaran Jadi Saya Kenal Seorang Sahabat Dari Tentang Gak Kontrakan Dulu Kontrak Di Condong Catur Itu Posisinya Sambon Ajar Malah Belum Ya Pak Sudah 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 Kenal Tetangga Namanya Pak Subhanavi Fino Orang Taliwang Jadi Kenapa Tadi Ada Ada Poto Ini Kita Kesana Naik Mobil Sama Ustadz Sembotol Allah Ya Raham Itu Naik Mobil Dari Sini Kesana Kemudian Saya Bawa Kamera Sekalian Hunting Disitu Ketaliwang Jadi Pak Subhani Bikin Merintis Pondok Pesantren Di Pesantren Tafid Itu dosen UPN Lulusan S1 Undip Komunikasi S2 UI S3 Kerja Di Malaysia Itu Tetangga Kontrakan Gitu Kemudian Dia yang Nawari Saya Untuk Ngajar Di UPN Hingga Hari Ini Ada Masa-masa Grafik Itu Turun Di posisi Yang Sangat Krusial Gitu Berputar Ketika Itu Anak Makin Banyak Anak Saya Masuk SD Kemudian Kontrakan Kemudian Mau Habis Kemudian saya bilang sama istri ini kalah perang ini angkat koper ini, pulang kampung aja, saya bilang sama istri gimana pulang kampung sempet kepikiran meninggalkan Jogja saya meninggal juga, ini kita angkat koper aja kemudian saya main ke tempat sahabat saya tadi Pak Subhanavivi, saya curhat gini kemudian sama dia saya dimarahi bisa dibilang dimarahi gitu karena prosesi desainer, kalau mau di kampung kalau mungkin sekarang mungkin bisa dengan teknologi online kita bisa desain dimanapun waktu itu, kalau mau pulang ke kampung itu gak mulai dari nol bahkan dari min menurut below itu maka ditanya, masalahnya apa pertama, anak mau sekolah masuk SD, yang kedua kontrakan habis, kemudian sama dia disarikan solusi, kemudian dipertemukan saya dengan teman-teman dari Hidayatullah ya, kemudian kodrolah gak jadi pulang kampung yang dulu saya ngontrak di kampung itu, Alhamdulillah hari ini saya tinggal disitu, dan jadi ketua RT untuk sekian periode disitu dan terlalu bisa dapat tanah di depan masjid persis jadi halaman masjid ya halaman rumah saya itu jadi, minimal rumah saya dilewati orang 5 hari 5 waktu sholat aman, jadi kalau ada subuh paling keras kedengeran karena rumahnya deket masjid, dulu dari kontrak hampir pergi sampai bisa akhirnya bertahan, terus sampai bisa beli tanah tanah disitu, dan jadi RT disitu, hingga hari ini dan ternyata istri juga ngajar di Hidayatullah ya Pak? hingga, ini istri saya kan darah padangnya ini ngalir ya, jadi jiwa entrepreneur-nya ini pernah juga kita sewa kiosk jual baju-baju muslim kemudian macam-macam lah tapi kemudian terakhir ikut UMI Foundation kemudian dapat sertifikat UMI ngajar metode UMI di Hidayatullah hingga hari ini Masya Allah itu jadi tadi anak saya 5 anak 5 bersaudara laki-laki 4 perempuan 1 ya perjuangan yang luar biasa naik turunnya waktu di kita break down disini ya ini kadang-kadang saya ceritakan juga ke mahasiswa saya ya supaya kalau mahasiswa biasanya mengelupa banyak tugas ini biasa ya jadi kalau dosen ngasih nilai kemudian mereka tahu dan komplain paksa absen presensi penuh kok nilainya gini ya nah ini contoh-contoh ini misalnya saya ngajar fotografi misalnya ya mahasiswa salah si tugas motret pengrajin di Jogja satu pengrajin boleh difoto oleh tiga orang boleh kameranya bareng-bareng boleh maka tiga orang ini kekasongan misalnya pengrajin keramik cari pengrajin ini oke mereka motret dengan waktu yang hampir sama kameranya sama awake-nya sama ketika dikumpulkan nilainya bisa beda mereka komplain pak kami kameranya sama yang difoto orangnya sama waktunya hampir sama kok nilainya bisa beda-beda biasanya komplain itu gak salah ya ini via online kalau mau ketemu saya saya jelaskan karena gini kadang-kadang ya ini masalah fotografi yang dapat nilai A itu motret pengrajin misalnya orangnya udah tua keriput sedang bikin guci atau apa dengan lighting dari samping cekrek gantian temennya obiknya sama mungkin angle-nya sama tapi si mbah tadi lagi ini dipanggil cucunya mbah-mbah oh boleh cekrek oh momennya nah momen masa nilainya sama ini tidak mungkin saya jelaskan secara WA atau apa ini nah tadi fotografi gitu mungkin secara teknis bener ya lightingnya juga ini tapi tadi momen itu penting masa yang kelihatan dia etos ekspresif kerja dengan yang kelihatan tengkuknya ini nilainya sama ya itu itu contoh kecil aja ya bagaimana kadang-kadang komplain itu udah biasa ya oke harus saya jelaskan dan di awal kuliah saya sampaikan kriteria penilaian saya adalah pertama kalau kalau siapapun yang ambil mata kuliah saya kalau targetnya lulus gampang yang penting presensi cukup datang terus tugas ngumpul tepat waktu jelek gak apa-apa yang penting ngumpul tugas ya itu kemudian ujian ikut udah lulus lah pece nah kalau mau dapet B gimana tidak asal ngumpul kan tadi kan asal asal ngumpul asal datang asal ikut ujian boleh supaya bikinnya apa asal ya lulus kok dapet C nah kalau mau dapet B gak asal tidak asal tidak asal ngumpul artinya dipikir tidak asal datang artinya ada motivasi pengen punya ilmu ini tidak asal ikut ujian tapi dikerjakan sungguh-sungguh itu bisa dapet B kalau mau dapet A tidak hanya itu bagi saya ada attitude itu poinnya penting jadi kalau tugasnya bagus tapi attitude-nya jelek dari mana saya tahu attitude-nya jelek gampang bagi dosen saya menjelaskan masih suaminan HP berkali-kali datang terlambat alasannya bangun kesiangan ini menyepelekan bagi saya jangan berharap dapet nilai A bagi saya gitu karena meskipun yang diajar adalah ilmu spesifik kayak gitu tapi sebagai guru itu ada tanggung jawab moral untuk berkerja yang lain juga bahkan bukan mendoakan misalnya anaknya kreatif serdas kalau attitude-nya jelek hidupnya kan susah ya kasihan mereka juga di mata betul baik ini terakhir Pak Budi ini tadi kita udah ngomongin ini jatuh bangunnya Pak Budi selama ini nah ini mau ngomongin yang agak seneng-seneng yang hobi dan juga malah jadi profesi dan jadi penghasilan jadi Pak Budi itu kalau di media sosialnya kita bisa melihat di akun Budi CC Lini itu itu ada banyak saya nyebutnya apa jadi kayak ada rekayasa foto ditempel-tempel terus nanti jadi sebuah foto yang baru mungkin sama prinsipnya kayak cover namanya apa Pak berarti nyebutnya digital imaging digital imaging dan bahkan Pak Budi gak cuma sebagai ini nih maksudnya penggiatobi itu tapi juga bahkan sampai jadi juri jadi juri jadi mentor juga untuk pelatihan-pelatihan seperti itu nah ini Pak Budi akhir-akhir ini yang lagi jadi rame pembahasan itu adalah soal AI artificial intelligence artificial intelligence yang sebenarnya gak cuma di sektor ini kayak fotografi ataupun videografi tapi sebenarnya kan juga kayak gini kan termasuk salah satu disrupsi ketika kemarin kayak industri itu banyak yang gak pake tenaga manusia diganti robot diganti robot kayak gitu nah kalau dari sudut pandang praktisi desain visual ini beripun Pak menanggapi hadirnya AI ini ya jadi selama ini memang saya banyak dibesarkan di Adobe Photoshop ya saya berapa kali bikin workshop bahkan ke Brunei dua kali ke Malaysia sekali bahkan Alhamdulillah ya September kemarin itu salah satu murid workshop saya tahun 2012 2014 datang ke rumah kemudian meniatkan diri memengumrohkan saya ini seperti petir nyamper di siang hari ya gak ada hujan tiba-tiba ya Allah apa ini yang sering saya Allah kabulkan doa saya ya Allah berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi saya mungkin Photoshop ini kalau bisa gak cuma manfaat di dunia deh jadi betul saya gara-gara Photoshop ini saya bisa umroh Alhamdulillah yang selama ini saya sholat ngeliat gambar kabar disajadah waktu itu saya lihat ini kabah beneran di depan saya ini rasanya pengen naris bukan rasa pengen naris ini kabah beneran yang biasa disajadah itu Masya Allah ini peserta WhatsApp dulu peserta workshop ya gara-gara Photoshop tadi ya Masya Allah kalau selama ini saya kan gabung-gabung beberapa foto nah sekarang dengan adanya kesanggian AI tadi kita hanya menuliskan sebuah kata yang imajinasi kita imajinasikan tunggu 1-2 menit langsung jadi langsung jadi nah bahkan mungkin seandainya semalam saya bermimpi sesuatu yang menakutkan saya tidak bisa menceritakan orang lain kalau saya masih ingat imajinasi saya saya tuliskan orang lain bisa melihat mimpi saya semalam kayak gini loh itu arti seperti itu dan kalau kita dengan dunia DKV apakah ini ancaman atau peluang ini dari mana kita melihatnya karena bagaimanapun ketika ini sudah hadir kita tidak bisa melihat karena diserap seperti tadi seperti tadi ojek pangkalan mau demo saya di 7 kali tetap kalah sama ojek online karena jam ini sudah kayak gitu dan ini juga diserap terjadi pada dunia visual seperti itu maka bija-bijalah kita mensikapi dan filter terakhir memang kalau itu memang bukan karya kita murni mungkin kita perlu kasih keterangan bahwa ini adalah rekayasa digital menggunakan kecerdasan buatan atau AI berarti banyak terjadi ini mereka pakai AI tapi itu diklaim sebagai karya selama ini saya belum melihat terlalu ekstrim seperti itu cuman ada potensi kayak gitu ada potensi seperti itu jangankan artis well intelligence seandainya saya membuat cover buku seperti ini saya ngambil fotonya mau dari google eventres pun mungkin yang punya foto nggak mengenali lagi bahwa ini adalah foto yang saya pakai makanya kalau pak Budi semuanya tag sendiri itu filternya pada diri kita mau jujur nggak bahwa ini saya tag karena dengan teknologi seperti itu saya bisa ngedit foto orang lain bahkan yang punya nggak bisa mengenali lagi foto kita itu bisa itu makanya maka tadi pentingnya kita punya attitude seperti itu kalau bukan punya kita ya nggak usah diklaim bahwa ini punya kita kalau kita kita kasih link ini sumbernya dari sini atau ini karya dari artis well intelligence misalnya supaya orang tahu karena kadang-kadang orang kan kerennya bisa bikin kayak gini padahal bukan kita yang bikin termasuk tadi jadi dosen dosen seperti ini kalau nggak gaul gitu ya diprank sama mahasiswa nanti diprank sama mahasiswa dikasih tugas mengumpul keren banget ternyata pakai aplikasi pakai AI maka saya bilang mahasiswa bukan berarti menyepelekan ilmu lain tapi kita harus update dosen apa yang terjadi sehari ini karena ilmu sosial bukan ilmu eksak gitu itu mungkin ya nah balik lagi ke yang ancaman atau bukan tadi kalau bagi pegiat kreatif yang visual tadi berarti apa yang harus disiapkan Pak Budi yang pertama karena kita nggak bisa mengelak seperti disruption tadi kita nggak bisa mengelak kita harus lakukan itu memang ada beberapa yang sangat idealis saya nggak mau pakai kayak gitu-gitu itu pilihan itu pilihan tapi kalau kita harus menggunakan itu tadi syaratnya jangan kita jadikan robot karena ini akan berkembang terus AI ini kalau hari ini teman-teman kemarin diskusi ngomong itu kan nggak ada emosi kita di dalam karya AI tapi konon AI itu semakin banyak user pengguna dia akan semakin dapat pelajaran berharga untuk disempurnakan 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 lagi jadi kalau hari ini mungkin karya kita masih kayak karya robot nggak terpengkirkan ke depan nanti ada emosional kita masuk disitu atau bahkan ada sebuah film bahkan dalam karya peti nyawa bisa dimasukkan pada itu ini dalam konsep Islam mungkin ini sudah terlalu jauh tapi ada saatnya seperti itu jadi mungkin ke depan dan kalau saran saya bijak-bijaklah mencikapi seperti itu karena kita nggak bisa mengelak lagi kalau mau yang idealis nggak akan mau ya silahkan mau yang meleburkan diri tapi ya jangan terlalu melancurkan diri daripada seperti itu kemudian kita punya prinsip baik maturnal sangat Pak Udi dua podcast sudah kita lalui sudah banyak banget pelajaran yang bisa diambil insya Allah kita sekarang mau pamit insya Allah kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Udi siap insya Allah jadi ke depan pasti masih-masih banyak buku yang mau terbit banyak buku yang bisa dibahas lagi ini sama dengan podcast yang pertama tadi misalnya ada pertanyaan dengan yang kaitannya sama apa yang kita obrolkan nanti monggo silahkan bisa diketik di kolom komentar dan nanti insya Allah Pak Udi berkenan untuk bantu jawab insya Allah baik maturnum kita pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.